Akhirnya, Coop Gaming merilis beberapa kas yang di bulan November ini menurut saya cukup mencengangkan Tapi ini mencengangkannya enggak satu buah, langsung beruntungan seperti rilisnya HP Oppo dan Vivo Jadi di segmen video kita kali ini kita akan membahas beberapa kas yang Coop Gaming ya rilisan November Itu secara ya satu-satu ya berepisod ya Yaitu mulai dari Ventus, Shuffle, Stark, Silka dan masih ada satu lagi, Lincel Tapi sayangnya meja aku enggak cukup bro Ini tuh sekali rilis ke lima, lima Ini meja aku kira cukup pesan, masak meja tak bohong sih gimana yang akan kira mungkin Coop Gaming Fantasy ini memiliki dua varian tipe Varian tipe mesh dan varian tipe tempered glass Untuk harganya varian tempered glass warna putih maupun mesh itu sekitar Rp685.000 Dan untuk warna hitam varian tempered glass maupun varian mesh itu sama Rp660.000 Coop Gaming Fantasy memiliki dimensi 420mm x 220mm x 355mm Untuk spesifikasi detailnya, front covernya ini memiliki air cirkulasi full mesh tetapi dia non-dash filter Selain itu dia terdapat logo Coop Gaming dengan emboss yang timbul Untuk EO portnya tidak terdapat di bagian atas, namun EO portnya ini terdapat di bagian front cover depan Untuk EO portnya, dia terdapat 1x USB 2.0, Aux 3.5mm untuk mic dan headset maupun speaker, 2x USB 3.0, dan tak lupa juga tombol power button Akan tetap ikut Gaming Fantasy, dia tidak memiliki tombol reset Untuk seat panelnya, dia full mesh untuk varian yang mesh Dan untuk varian tempered glass, itu sisi sebelah sini, motherboard itu dia setahu saya tempered glass dan sisi sebelah kabel manajemen ini full mesh Untuk seat panel full mesh, dia tidak memiliki dash filter yang kanan maupun kiri Dia memiliki lubang sirkulasi itu yang merusak cukup kecil-kecil ya, seperti punya liali itu ya Dia tidak memiliki dash filter, tetapi lubang sirkulasi udaranya itu cukup kecil-kecil Jadi, meskipun debunya masuk, ya debu halus, bukan debu kasar maupun pada suatu asfal itu tidak mungkin bisa masuk ya Untuk top set, dia sudah support 2x120mm fan atau 2x140mm fan untuk sirkulasi udara sebagai ex-host Dan untuk beberapa PC builder pengguna I.O water cooling, kalian juga bisa memasang I.O radiator 240mm atau 280mm ini dengan radiator pasang di bagian atas Dan jarak clearance antara top side atau bagian atas casing ini dengan motherboard, itu sekitar clearance nya kalau tidak salah 5,5 cm Jadi, masih ada clearance yang cukup lega ya untuk beberapa PC builder pengguna water cooling Dan ex-host belakang itu sudah support 1x120mm fan atau fan 12 cm Lalu untuk bagian bawah atau bottom side, kalian juga bisa memasang 2 buah 120mm fan atau fan 12 cm, sebanyak 2 buah Dan juga terdapat 1 buah mounting hard disk 3,5 inch Untuk pemasangan SSD 2,5 inch, kalian bisa memasangnya di bagian samping, ini sebelah PSU ya power supply ini Terdapat bracket atau mounting 2 buah SSD 2,5 inch Kalian bisa memasang 2 buah SSD 2,5 inch tersebut Dan 1 buah lagi, itu terdapat di bagian cable management, letaknya juga sama di sebelah power supply Itu ada mounting SSD 2,5 inch, bisa kalian pasang 1 biji di bagian sebelah power supply, di space cable management Lalu untuk motherboard nya, Ventus ini sudah support motherboard micro ATX dan motherboard ITX Jadi untuk beberapa PC builder, kalian tidak bisa menggunakan motherboard 4 factor ATX maupun EATX Biasanya casing micro ATX itu terdapat expansion slotnya itu sebanyak 4 pieces Namun Ventus memiliki 5 buah expansion slot Untuk GPU clearance nya, biasanya sering ditunggu-tunggu nih, tunggu berapa PC builder Kube Gaming Ventus dapat memasang atau menampung GPU dengan panjang maksimal Kalau menurut saya pribadi ya, ini sekitar 35 cm Walaupun di data sheet nya, itu menyebutkan sepanjangnya kalau tidak salah 280mm Akan tetapi, saya memasang 1 buah Colorful RTX 3060 12GB iGame Advance dengan panjang 30 cm Ini masih ada clearance yang menurut saya sih cukup lega sekali Lalu untuk CPU cooler clearance, kalian bisa memasang CPU clearance dual tower dengan ketinggian ya 170 mm maupun 17 cm Dan ini saya ukur itu maksimumnya sebenarnya ada di 180 mm Tapi saya lebih merekomendasikan dengan switch spot itu di 17 cm atau 170 mm Lalu untuk port supply nya, Ventus bisa menggunakan port supply support ATX standar dengan panjang 14 cm Dan kalian pun misal pengguna port supply dengan panjang lebih 14 cm Ya kayak Corsair HX-Z850 Ataupun Super Flower Lidex dengan panjang 17 cm Ini masih bisa sekali, walaupun kalian menggunakan VGA dengan panjang 30 cm Karena masih ada sedikit ruang space Yang tertutup sama bracket SSD ini Untuk pemasangan port supply nya, kalian bisa memasang lewat samping maupun lewat atas Kalau lewat atas, kalian harus membuka mounting nya ini dulu Jadi di atas itu ada sejenis penutupnya ya untuk port supply Untuk kabel manajemen nya, Ventus memiliki clearance itu sekitar 15 mm atau 1,5 cm Dan untuk beberapa PC builder, misalnya wah ini kayaknya sempit Oh enggak, enggak sempit Jadi kalian bisa merouting atau kabel manajemen kalian Ini ada jalurnya, itu di sebelah port supply dan sebagian atas Itu kalian bisa merouting itu ada jalurnya sendiri ya Tinggal kalian aja pintar-pintaran merouting kabel port supply kalian Untuk beberapa PC builder pengguna port supply yang non modular Dan untuk aksesoris pendukungnya, ini sudah terdapat baut-baut Karet mounting untuk storage yaitu SSD 2.5 inch maupun harddisk 3.5 inch Dan saya juga terdapat GPU holder Ini enggak tahu masaknya di sebelah mana Saya masih agak-agak bingung ya GPU holder masaknya di sebelah mana ini Terima kasih telah menonton! Untuk varian full mask, menurut Sanis cukup membantu sekali untuk mengalir udara dari luar ke dalam casing Maupun juga membuang udara panas dari dalam casing ke luar casing Kalian bisa memasang GPU dengan panjang 33 cm sekalipun Dan juga bisa memasang head sync dual tower dengan ketinggian sekitar 17 cm sekalipun Untuk kekurangannya, Ventus ini belum memiliki dust filter di bagian depan Maupun di bagian seats panel samping kanan dan kiri Belum termasuk bracket untuk port supply SFX to ATX Dan untuk storage harddisk 3.5 inch kalian hanya bisa memasang 1 buah saja Jadi untuk kesimpulannya, menurut saya ini adalah salah satu opsional jika Untuk kalian menginginkan Coupe Gaming Excel tapi dirasa lebih mahal Ataupun untuk beberapa PC Builder yang menginginkan seperti GameMax Park Tapi, wah kok di sana kosong, di sini kosong Ya mungkin Coupe Gaming Ventus ini menjadi opsional pilihan Ataupun untuk beberapa PC Builder yang ingin ASUS AP201 Wah harganya kok 1 juta, saya cuma punya 600 ribuan Nah, Ventus ini menjadi salah satu opsional wishlist belanja kalian Untuk beberapa PC Builder yang ingin merakit komputer dengan ya compact ya Dia compact, tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu lebar juga Selain itu, dia sudah support I.O.Watercooling dengan radiator ukuran 240 mm dan juga 280 mm Selain itu juga di harga 600 ribuan, Coupe Gaming Ventus ini menawarkan beberapa fitur dan build quality Yang menurut saya sepadan dengan harganya dan juga kualitasnya cukup oke banget Mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasinya Untuk beberapa PC Builder yang ingin berkomentar, silakan olet-olet di kolom komentar Dan jika kalian menyukai video ini, bisa kalian subscribe di channel kita ini Saya Mr. Mahdi, sampai bertemu di beberapa ulasan video selanjutnya